Intro Sekarang saya akan membahas fungsi suite Jika saya mempunyai variable Oke, saya tuliskan variable Dan mungkin kemampuan Dan di kemampuan saya memberikan mungkin Oke After Effect Mungkin semacam itu Dan Di sini Saya bisa memberikan if Dan susunannya seperti ini Dan di sini Jika kemampuan Sama dengan After Effect Saya memberikan Document Dot write Mungkin semacam ini Dan Jika saya simpan Maka Saya mempunyai Ini Hebat Dan Saya bisa menuliskan else Dan di sini Saya memberikan Oke Mungkin semacam ini Dan Jika saya mengganti Mungkin Oke Saya beg Saya ganti dengan ini Jika saya Reload Maka yang tampil adalah Di else Dengan fungsi yang sama Kita dapat Memberikan Hal seperti ini Dengan Switch Dengan fungsi switch Saya menonaktifkan JavaScript Saya nonaktifkan dulu Dan Saya menuliskan Switch Di sini Switch Dan Di switch Kita butuh Memberikan variable Di switch Kemampuan Variablenya Dan Penulisannya sama Hanya saja Di dalam Saya hanya butuh Memberikan case Case Dan case Di case Saya memberikan Tanda kurung Semacam ini Dan After Oke mungkin Kecil saja After effect Dan Jika Di sini Ada After effect Saya memberikan Ini Saya copy Saya paste Dan di sini Saya memberikan Break Oke Di sini ada Error 11 Saya tutup dulu Di sini Oke Saya masih mempunyai Error Oke Di case Kita membutuhkan Titik 2 Bukan Tanda kutip Bukan titik koma Tapi titik 2 Oke Cara penulisannya adalah Semacam ini di switch Kemampuan Dan Jika saya Kembalikan ke After effect Jika saya mempunyai Ini Maka Jika saya simpan Saya reload Saya masih Mempunyai Hal yang sama Seperti yang Jika saya memakai If Oke Seperti itu Dan di sini Ini akan mudah Karena jika Saya mengganti Saya copy Paste Dan di sini Saya bisa mengganti 3ds Mac Dan Saya ganti Dengan Ini Saya memberikan Plus Plus Dan Tanda kutip Lalu di sini Tanda kutip Dan di sini Adalah kemampuan Oke Saya Copy Dan Saya paste di sini Maka Jika saya simpan Saya akan Mendapatkan Seperti ini Dan jika Saya ganti Dengan 3ds Mac Saya simpan Juga Lalu saya Reload A D nya besar M nya juga Besar Jika saya Mengganti Dengan 3ds Mac Maka Saya akan Mendapatkan Ini Dan Mungkin Oke Saya Copy lagi Saya copy Saya paste Dan mungkin Adobe Flash Oke Dan Jika saya Mengganti Dengan Adobe Flash Dan Saya simpan Saya Reload Maka Otomatis Langsung Di sini Hebat Berapa Lama Anda Belajar Adobe Flash Dan Jika Saya Menuliskan Sesuatu Yang lain Visual Basic Di sini Tidak akan Ada tampilan Apapun Karena Kita tidak Men set Di sini Oke Dan Saya bisa Memberikan Default Default Titik 2 Lalu Saya memberikan Dokumen Don't write Tidak Tidak mungkin semacam itu dan saya memberikan BR lalu mungkin semacam ini dan jika saya simpan dan saya reload maka yang keluar adalah default seperti ini tapi jika seseorang memberikan yang masuk dalam kosa kata yang masuk dalam kamus ini maka jika disimpan maka akan keluar semacam ini dan sekian penjelasan tentang switch kita bisa menggunakan ini atau kita bisa menggunakan ini setelah tahu fungsi switch juga ada silahkan anda memikirkan untuk menggunakan if atau switch tergantung kasus yang anda ingin buat di sebuah aplikasi oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati 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 selamat menikmati